Pemirsa peduli dengan kehidupan anak jalanan PSDK UMP berikan kesempatan anak jalanan belajar mengaji dan kursus bahasa asing karena situasi pandemi pembelajaran dilaksanakan dengan protokol kesehatan. Pendidikan sangat penting, hal ini untuk mutus mata rantai kemiskinan diungkapkan Bayu Kurniawan Ketua PSDK UMP. Untuk itu, PSDK UMP berikan perhatian khusus bagi anak-anak di lingkungan kampung Sri Rahayu Karangklesem, Prokerta Selatan. Sedikitnya ada 50 anak-anak kaum duafa dan 20 anak jalanan yang mendapatkan pembinaan di PSDK. Mereka diberikan pelatihan baca tulis Al-Quran, belajar bahasa Arab, bahasa Inggris, serta belajar mengaji. Pada situasi pandemi seperti sekarang ini, waktu dan kegiatan belajar di rumah kurang optimal, apalagi belajar virtual. Untuk itu, PSDK memberikan ruang bagi anak-anak ini belajar mengaji dan bahasa di PSDK. Karena situasi pandemi, anak-anak juga harus mematuhi protokol kesehatan. Ini adalah salah satu program daripada pusat studi dakwah komunitas Universitas Muhammadiyah di dalam rangka menyelamatkan pendidikan anak-anak. Kenapa kok anak-anak perlu diselamatkan pendidikannya? Di sini begitu multi-kompleks. Jadi orang tuanya, mereka itu ada yang pengemis, pengamen, pemulu, tukang becah, PSK. Nah, ini kan perlu diselamatkan. Cara menyelamatkan strategi kita itu adalah pemotongan mata rantai. Nah, pemotongan mata rantai ini ujungnya adalah kita menyelamatkan pendidikan anak-anak mereka. Dengan harapan, insya Allah, kalau pendidikannya cukup, mempunyai, maka tidak meneruskan pekerjaan orang luarnya. Maka di dalam program penyelamatan pendidikan ini, kita memiliki program tunjangan pendidikan dari SD, SMP, SMA, bahkan Sarjana, sampai S1. Kemudian ada penambahan ilmu bagi mereka, yaitu kursus bahasa Inggris, kursus bahasa Arab, bahkan pelatihan digital komputer. Jadi, orang tidak nyangka, siapa sangka bahwa orang tua mereka yang pengemis, pengamen, pemulung, bahkan mungkin ada yang waria, tapi anak-anaknya memiliki akhlak yang bagus. Mereka kita didik, kita bina, mengikuti pengajian, kemudian juga sekolah, bahkan ada yang sarjana, kemudian menguasai bahasa Inggris, bahasa Arab, bahkan menguasai juga dunia IT. Santi, orang tua yang menitipkan anaknya belajar mengaji dan bahasa, mengatakan ini kegiatan positif, apalagi anak-anak sudah bosan dengan belajar di rumah saja. Ia juga tidak terlalu khawatir anaknya belajar di PSDK, karena diterapkan protokol kesehatan. Anak-anak juga diwajibkan memakai masker. Menitipkan di sini karena ingin bisa dapet ilmu banyak, terus tidak khawatir karena mengatakan protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan, cuci tangan, cuci tangan, cuci tangan. Biasanya anak-anak diajarin apa di sini, Bu? Ajarin bahasa Inggris, bahasa Arab, ada pratek sholat, laca Al-Quran, ikhru, papalan. Sementara itu, Rio salah satu anak yang ikut kegiatan belajar mengaji dan bahasa, ia mengaku senang bisa belajar bersama teman-temannya, sehingga tidak bosan belajar di rumah saja. Ia juga mengaku nyaman karena semua anak-anak menggunakan masker selama pembelajaran berlangsung. Hal serupa diungkapkan daya tidak khawatir karena sebelum masuk, ruangan juga dicek suhu dan diwajibkan mencuci tangan dengan sabun dan tetap menggunakan masker. Kalau sebelum ngaji ke sini, harus ngapain aja? Kita mau ngaji tangan, cuci tangan, cuci tangan, cuci tangan, cuci tangan, cuci tangan, masuk, duduk, paca doa-doa, tinggal ngaji. Ngajinya apa? Ikhro. Ngaji ikhro. Udah berapa lama lagi di sini? Sebaru seminggu anak. Sebaru seminggu ya? Kenapa aja di sini? Lebih senang atau gimana? Lebih senang, banyak temannya. Banyak temannya. Diharapkan dengan pembelajaran ini, anak-anak memiliki masa depan yang lebih baik, karena sebagian profesi orang tua dari anak-anak ini sebagai pengamen, pengemis, dan pemulung. Dari Purwokerto, Arinugroho, Banyumas TV melaporkan.